Hai semua apa kabar semoga selalu ya di video kali ini aku mau masak yang sederhana aja aku mau tumis kangkung nanti setelah masak aku juga mau makan sambil cerita-cerita sedikit ya di sini bahannya sederhana aja aku cuma pakai cabe bawang merah bawang putih bawang bombay sama matrasi terus untuk bumbu-bumbu lainnya itu aku pakai garam sama totolek terus tadi mertu aku pas lihat aku mau masak kangkung dia saranin aku buat tambahin teri jengki biar lebih enak jadi aku ikutin sarannya pertama ini kita tumis dulu bawang-bawangnya semua ya sama ikan teringnya dan juga terasi setelah tercium harum baru aku masukin cabe hai 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 aku tuh nggak pintar masak ya aku nggak jago masak cuma aku suka di dapur aku suka masak jadi menurut aku ya masakan aku biasa aja yang standar-standar aja aku bisanya tapi walaupun aku nggak jago masak video-video yang aku tunjukin di YouTube memang bener aku masak dan aku sesuaikan dengan selera aku ya dan menurut aku selama makanan itu menurut aku layak cocok di lidah aku aku posting dan masakan itu kan selera ya jadi pasti ada beberapa orang yang cocok dengan resep aku ada beberapa orang yang juga nggak cocok dengan resep aku jadi menurut aku itu wajar-wajar aja sih terus disini aku tambahin garam sama totole habis itu aku tambahin air nah ini jangan terlalu ngasihnya jangan terlalu banyak dulu ya habis kita kasih air itu kita icip dulu kalau misalnya kurang garam sama penyedapnya baru kita tambahin lagi jadi sesuaikan aja sama selera kalian ya asin sama gurihnya nah ini udah jadi hasilnya seperti ini kita langsung aja makan hai semuanya apa kabar kembali lagi di channel san san di video kali ini ini pertama kalinya ya aku bikin video masak terus makan kalau dulu-dulu kan awal-awal aku bikin video itu aku cuma masak doang nah ini aku iseng aja lagi pengen coba bikin video abis masak terus aku makan jadi nggak tahu ya ini videonya menghibur apa nggak apakah ada peminatnya apakah ada yang nonton atau tidak soalnya aku bingung mau bikin video apa buat di channel ini karena sayang ya kalau misalnya channelnya aku anggurin jadi aku kepikiran aku masak aja terus aku makan tadi sebelumnya kan di awal udah aku tunjukin ya kalau aku masak tumis kangkung pakai teri jengki terus aku juga ada ceplok telur sama ada ceplok telur sama aku goreng tahu terus aku pakai lalapan bawang merah mentah karena aku termasuk pecinta bawang ya terus buat tambahannya juga aku pakai kerupuk aku tambahin kerupuk aku taruh di samping dulu jadi ya buat yang mau nonton silahkan dan buat yang merasa video ini tidak menarik ya boleh di skip aja ya oke sekarang udah sekitar jam 1 siang udah waktunya makan siang ya jadi kita langsung aja makan sebelum makan kita berdoa dulu nah aku makannya langsung pakai tangan ya aku nggak pakai sendok ini yang pasti udah cuci tangan ya disini susah guys buat tenang ya karena aku tinggal di gang ya jadi banyak ada yang lewat apa segala macem gitu kita langsung aja makan ya buat yang belum makan terus nonton video ini ayo kita makan sama-sama sambil cerita cerita ya makannya aku udah lama nggak bikin video masak karena aku memang jarang masak ya udah agak lama jarang masak hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi aku cuma ibu rumah tangkap dan bikin konten aja jadi aku gak begitu sering ketemu orang, jadi aman lah kalau misalnya aku makan bawang selamat menikmati selamat menikmati cerita apa ya aku mau cerita awal mula aku nge-youtube itu 6 tahun apa 8 tahun yang lalu deh kurang lebih udah agak lama sih ya aku nge-youtube itu udah lama banget pertama kali bikin channel itu udah lama dan waktu itu lama kan perkembangannya karena memang aku gak paham gitu cuman bikin terus upload segala macem dan sempet dianggurin lama banget bertahun-tahun jadi lama aku gak buka dan pas buka itu ada 500an subscriber disitu baru muncul semangat buat bikin video kan yaudah akhirnya aku terusin bikin video cuman ya gitu karena aku juga dagang kan waktu itu aku buka toko jadi gak gitu gak fokus juga untuk bikin video terus kekejar tuh sampai 1000 subscriber itu setelah beberapa tahun dari pertama kali bikin channel ya jadi misalnya sekitar 6 tahun yang lalu tuh aku bikin channel nah terus 3 tahun kemudiannya baru aku mengejar 1000 subscriber kurang lebih seperti itu itu terus tunggu pin itu kan pin dari google itu kalau gak salah sekitar 1 bulan deh aku nunggunya 1 atau 2 bulan gitu dan dari situ baru aku dapet iklan ya baru bisa dapet penghasilan gitu tapi perkembangan channelku memang ngambat ya lama karena kan juga pertama aku bikinnya bolong-bolong aku jarang-jarang bikin terus juga kesini-kesininya kan aku random ya bikin videonya campur-campur ada yang tutorial lah ada yang masak lah ada yang ceritain penyakit adenomiosis aku segala macem lah pokoknya aku masukin gitu ada film juga jadi mungkin itu yang bikin youtube itu kesulitan untuk merekomendasikan channel aku ke berada orang jadi saran aku buat yang baru-baru mau bikin channel mendingan kalian fokus ke satu topik ya temanya mau apa gitu kalau mau masak masak kalau mau nge-vlog nge-vlog kalau mau bikin cerita film cerita film itu akan lebih memudahkan channel kalian buat berkembang buat naik gitu jadi di channel ini kan aku ada cerita soal penyakit rahim aku ya adeno kalau misalnya aku bikin video terus tentang itu gak banyak yang bisa aku share gitu karena memang gak ada program apapun yang aku lakukan jadi kalau aku mau terusin cerita tentang itu aku juga bingung apa yang mau aku bikin gitu videonya nah sambil memikirkan apa yang sebaiknya aku bikin ya daripada nganggur kan channelnya jadi ya udah apa aja lah yang bisa aku bikin aku bikin buat yang udah ngerasain duit di youtube itu pasti sayang kan kalau misalnya channel yang udah kalian bangun dari awal tau susahnya nyari subscriber terus kalian tinggalin gitu aja kalian bikin channel baru itu kan sayang ya kayak apa ya aduh nih udah gue perjuangin channelnya dari awal terus tiba-tiba kita biarin begitu aja nah itu sih yang aku rasain jadi aku pengen channel ini gak mati ya tapi kalau misalnya aku disuruh bikin video mukbang yang makannya banyak itu kan mukbang kan makannya banyak ya aku sih gak sanggup ya walaupun aku gendut tapi kalau disuruh bikin disuruh makan yang langsung porsi gede kayak misalnya 2 nasi padang 3 bungkus nasi padang itu aduh aku sih gak sanggup sejauh ini aja aku paling jago makan indomie itu 2 bungkus gak bisa lebih sejauh ini ya udah gak habis matters Terima kasih. Terima kasih.